Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini kita akan belajar membuat tipografi quotes menggunakan kanva langsung aja kita menuju ke chrome nah ini saya langsung masuk ke kanva ya teman-teman ya teman-teman bisa ketikkan kanva.com kemudian login ataupun masuk dengan akun teman-teman semuanya oke disini saya akan buka dengan lemban kerja baru kita klik tanda plus di bawah tengah kemudian disini saya pilih untuk cerita instagram bebas ya ini ukurannya tergantung teman-teman mau posting kemana nantinya oke tampilannya seperti ini kemudian disini saya akan mencari background saya klik tanda plus di kiri bawah lalu saya pilih foto oke disini saya ketikan gedung malam ini untuk background nya jadi ini disesuaikan dengan konten teman-teman yang relate dengan text nya relate dengan quotes nya oke ini saya perbesar aja kita tarik garis-garis pinggirnya kita perbesar seperti ini nah sudah tap-tap aja di luar kemudian kita akan masukkan text nya disini saya akan masukkan masukkan quotes overthinking nah untuk huruf O nya saya akan menggunakan shape kita klik tanda plus lalu kita pilih elemen nah kemudian disini kita nah ini kita bisa garis dan bentuk aja langsung garis dan bentuk nah saya akan pakai yang ini oke ini saya perbesar dikit supaya pinggirnya kelihatan dan saya kecilin dikit untuk warna saya ganti warna putih oke kemudian saya taruh di atas ini untuk huruf O nya ya jadi saya menggunakan shape supaya lebih estetik aja kemudian kita masukkan text nya yang for kita klik tanda plus lalu kita pilih text kita tambahkan judul lalu disini masukkan text nya oke lalu kita klik lagi di text nya dan kita pilih font kita pilih font yang glacial oke glacial kemudian ini kita perbesar aja kita tarik dan ini saya bold ya jadi kita pilih bagian format kemudian kita pilih yang format bold seperti ini seperti ini jadi bacanya over gitu ya kemudian kita tambahkan text lagi tambahkan judul boleh lalu ketikan disini thinking oke kalau sudah kita klik lagi di text thinking nya lalu kita pilih font kita pakai glacial juga kalau sudah kita silang aja dan ini kita atur ukuran dan juga spasenya spasenya kita pilih menu jarak kemudian jarak huruf ini saya tambahkan nah ini supaya dia memenuhi ya dari O sampai R over thinking seperti ini nah ini saya kasih efek belakangnya timbul supaya lebih lebih kelihatan oke seperti ini kemudian kita tambahkan quotes nya kita klik tanda plus lagi lalu kita tambahkan judul boleh subjudul juga boleh kita edit text nya oke oke seperti ini untuk text nya kita ganti font nya kita klik dulu di text nya lalu kita pilih font ini saya pakai yang old old standard seperti ini lalu kita bisa perbesar aja oke kita agak tengahin oke seperti ini kemudian kita bisa tambahkan nama nama ataupun logo ya di bagian bawah kita klik tanda plus disini saya akan masukkan logo aja saya masukkan dari bagian unggahan saya akan cari logo agak kecil agak kecil aja kita tengahin di bawah seperti ini dan sudah jadi teman-teman simple sekali ya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba